Intro Halo Sobat Oto, welcome back to Oto Project Youtube Channel Balik lagi sama Riri disini Dan kali ini Riri udah berada di dalam mobil HR-V Yang artinya kita bakalan ngebahas Aksaris HR-V Yang akan bikin kalian makin nyaman dalam berkendara nih Sabar Oto apa aja Tapi sebelum itu pastikan Sabar Oto udah live video ini Subscribe channel Youtube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya Untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik dari Oto Project Kalau gitu kita langsung masuk ke Aksaris yang pertama Kita mulai dari interior dulu nih Sabar Oto, yuk! Aksaris pertama yang bisa membuat kalian semakin berkendara dengan nyaman Dengan mobil HR-V kalian adalah konsol box multitray dari Oto Project Nah kalian bisa lihat di bagian sini nih Sabar Oto Sudah ada terpasang konsol box multitray dari Oto Project Yang akan membantu kalian untuk mengorganisir barang-barang kalian nih Sabar Oto Jadi dengan adanya konsol box ini kalian lebih mudah meletakkan barang-barang kalian Seperti koin, seperti kartu dan lainnya Dan ini gak akan membuat kalian berserakan nih Sabar Oto Terutama ini juga membuat kalian semakin bisa memanfaatkan space-space dengan baik Nah ini akan membuat perjalanan kalian semakin nyaman dengan mobil HR-V kalian Nah ini Aksaris pertama kita lanjut ke Aksaris kedua Apa-apa aja sih aksesoris dari Oto Project yang akan membuat kalian semakin nyaman berkendara dengan mobil HR-V kalian Kalo gitu yuk Aksaris kedua yang akan membuat kalian semakin nyaman berkendara dengan mobil HR-V kalian adalah USB fast charging dari Oto Project Nah ini berguna banget kalo misalnya handphone kalian lowbat atau baterainya Habisnya sempat nge-charge kalian bisa nge-charge di mobil nih Sabar Oto Nah ini udah plug and play banget Socket-socket udah potong kabel sama sekali Jadi kalian gak perlu khawatir Nah USB fast charging dari Oto Project ini sudah menyediakan 3 bagian Jadi kalian bisa nge-charge 3 device sekaligus Ini ada 2 untuk Type A Dan juga ada 1 untuk Type C nih Sabar Oto Dan terutama ini bener-bener akan membantu kalian Karena USB fast charging dari Oto Project ini bener-bener bisa nge-charge handphone kalian dengan cepat Nah ini sudah selesai kita bahas Selanjutnya apalagi nih Sabar Oto Aksaris ketiga Kalo gitu kita langsung liat selanjutnya Aksaris selanjutnya yang akan membuat perjalanan kalian semakin nyaman Dengan mobil HRC kalian adalah Max Mate 70 nih Sabar Oto Nah karpet mobil dari Oto Project ini kalian bisa lihat bener-bener menutupi secara keseluruhan Tanpa celah untuk lantai mobil kalian Sehingga kalian gak perlu khawatir kalo misalnya Kalian membawa makanan atau minuman yang kemungkinan akan tumpah di mobil Ini gak akan membuat tembus sampe ke lantai bawah nih Sabar Oto Nah ini selain menutupi secara keseluruhan Ini gak berbau sama sekali Dan juga ini gak mengganggu bagian pedal gas dan rem sama sekali nih Sabar Oto Nah ini bener-bener presisi Udah diukur secara manual secara semaksimal mungkin Sesempurna mungkin Ini pas dengan mobil kalian Jadi ukurannya gak bakalan kurang ataupun bakalan lebih Karena bener-bener presisi banget nih Sabar Oto Ini juga gak gampang geser karena udah tersedia clip maupun velcro di bagian bawahnya Banyak menyeluruh jadi gak gampang geser sama sekali Jadi anti slip banget nih Sabar Oto Nah untuk korpet Max Mate 70 ini kalian bisa memilih dari dua pola yang telah disediakan oleh Oto Project Dan bisa langsung untuk bersihkan ke luar nih Sabar Oto Dan bisa langsung dipasang lagi Kalau gitu kita udah bahas mengenai Max Mate 70 ini Yang akan membuat kalian semakin nyaman berkendara dengan mobil HR-V kalian Kalau gitu kita langsung masuk ke aksesoris selanjutnya Aksesoris selanjutnya yang akan membuat kalian semakin nyaman berkendara dengan mobil HR-V kalian Adalah door visor ataupun talang air ini Sabar Oto Nah door visor dari Oto Project ini bener-bener terbuat dari bahan yang berkualitas Sehingga dia tahan di segala cuaca dan warnanya gak gampang pudar Ini berfungsi kalau misalnya di musim hujan kalian misalnya pengen buka kaca Nah air hujan itu gak akan langsung masuk ke mobil kalian karena sudah ditelangi oleh talang air ini Dan ini juga berguna misalnya di musim panas ketika kalian parkir misalnya Maka kalian mungkin cemas kalau di dalam mobil akan pengap dan segala macamnya Nah biasanya kita akan membuka sedikit kaca Nah itu cukup berbahaya untuk keselamatan mobil kita Makanya dengan adanya door visor ini terpasang di mobil Maka kalian gak akan ketahuan kalau kalian membuka kacanya sedikit nih Sabar Oto Untuk tetap adanya sirkulasi udara Nah ini penting banget untuk kenyamanan kalian berkendara Nah kalau gitu kita langsung masuk ke aksesoris selanjutnya nih Sabar Oto Aksesoris selanjutnya yang paling istimewa banget nih Sabar Oto Ada Power Tailgate dari Oto Project Nah Power Tailgate ini juga bisa membantu kalian dalam sehari-hari Kalau misalnya kalian membawa barang-barang ke dalam bagasi Dan kesulitan untuk membuka bagasinya Jadi Power Tailgate ini akan membantu kalian dengan membuka bagasi lebih mudah, lebih gampang, dan lebih canggih nih Sabar Oto Terutama mobil kalian HRV-nya belum RS atau non-RS nih Sabar Oto Maka Power Tailgate ini akan membuat kalian mobil kalian secanggih seperti RS Nah dalam membuka bagasi dengan Power Tailgate ini kita punya beberapa cara nih Sabar Oto Nah cara pertama kalian bisa langsung menekan tombol di bagian sini nih Sabar Oto Nah ini langsung terbuka Bener-bener canggih, gak perlu diangkat-angkat Dan untuk menutupnya juga tersedia tombol di sini Kalian tinggal pencet dan biar kembali menutup secara sempurna nih Sabar Oto Untuk cara kedua nih Sabar Oto Untuk membuka bagasinya Kalian bisa menggunakan bagian remote kunci dengan cara menekan bagian unlocknya sebanyak 3 kali Nah kalian bisa lihat ketika kita bagian setelah menekan tombol unlocknya sebanyak 3 kali Bagasinya langsung terbuka Dan untuk menutupnya juga menggunakan cara yang sama Kalian juga menekan bagian unlock di remote kuncinya sebanyak 3 kali juga nih Sabar Oto Kalian bisa lihat ini kembali tertutup nih bagasinya Cara selanjutnya kita bisa menggunakan cara kick sensor nih Sabar Oto Nah dengan kick sensor bagasinya bisa kembali terbuka Dan untuk menutupnya kita bisa menggunakan cara yang sama lagi nih Sabar Oto Yang ini kick sensor Nah kalian bisa lihat ini kembali tertutup dengan cara kick sensor Nah itu tadi ada 3 cara untuk membuka bagasi Tapi ada lagi nih cara lainnya membuka bagasi dengan portal gate dari Oto Project ini Yuk Nah ini dia cara yang keempat nih Sabar Oto Nah kalian bisa langsung menekan tombol di bagian ini Untuk membuka bagasi Nah bagasi akan langsung terbuka setelah mendengar bunyi tersebut nih Sabar Oto Dan untuk menutupnya kita juga menekan ini kembali Nah tadi kita bisa menggunakan bagian tombol ini untuk membuka bagasi Nah misalnya jadi gimana dong kalau misalnya kesenggol disanjutnya atau berkendara Kalian gak perlu khawatir nih Sabar Oto Karena untuk membuka bagasi dengan menggunakan tombol bagian ini Kita butuhkan 3-4 detik demi keselamatan Agar kalau misalnya kesenggol Bagasinya gak akan langsung terbuka nih Sabar Oto Ini bener-bener memikirkan keselamatan dan kenyamanan kalian saat berkendara juga nih Sabar Oto Dan ini juga sama untuk di bagian kick sensor tadi Kick sensor gak akan bisa terbuka Kalau misalnya ada kucing yang lewat Ataupun orang iseng yang lewat Karena kick sensor gak berfungsi di saat mesin lagi hidup nih Sabar Oto Jadi aksoris dari Oto Project ini selain multifungsi Membantu kalian dalam keselurian Tetapi juga memikirkan keselamatan dan kenyamanan kalian juga nih Sabar Oto Jadi kalian bener-bener wajib untuk punya aksoris-aksoris tadi Untuk kenyamanan kalian berkendara dengan mobil HRV kalian Itu tadi dia aksesoris-aksesoris dari Oto Project Yang membuat mobil HRV kalian semakin nyaman untuk dikendarai nih Sabar Oto Jadi untuk kalian yang pengen mendapatkan aksesoris-aksesoris tadi Bisa langsung datang Kota koferensi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia Dan pastikan barangnya adalah asli barang dari Oto Project Dan untuk kalian yang berada di Jakarta dan sekitarnya Bisa langsung datang ke Ruko Studio Square Blok I no.8 Cengkareng, Jakarta Barat Pembelian aksoris bisa juga dilakukan secara online di Sabar Oto Melalui e-commerce yang di Shopee, Tokopedia, dan belinya Oto Project Dan kalian juga jangan lupa untuk mengikuti auto-follow Akul media sosial dari Oto Project Yang di TikTok dan Instagramnya Oto Project Dan tentunya jangan lupa untuk like video ini Share juga ke teman-teman kalian Subscribe channel Youtube Oto Project Dan juga nyalakan tombol notifikasinya Untuk terus mendapatkan update-update terbaru Mengenai aksesoris dari Oto Project Dan pastinya Oto Project bikin mobil auto-keren Bye-bye Sub indo by broth3rmax